Intro Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Sekupang, Batam, Kepulauan Riau menggelar sidang pembacaan putusan gugatan 4 pengusaha dari aliansi sektor terhadap upah minimum sektoral Kota Batam 2018. Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tanggal 25 Juni 2018 tentang besaran UMSK Batam 2018. Dalam amar penetapannya, Majelis Hakim telah menolak gugatan tersebut dan meminta penggugat untuk tetap menjalankan SK Gubernur sampai adanya keputusan lain yang telah mempunyai keputusan hukum tetap. Menurut Surya Darmasi Tompul, Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kota Batam yang menjadi salah satu kuasa tergugat dua intervensi mengatakan seandainya gugatan tersebut diterima oleh Majelis Hakim, selagi tergugat dan tergugat intervensi atau dalam hal ini pekerja akan melakukan banding, maka pengusaha berkewajiban melaksanakan SK Gubernur tersebut. Kewajiban ini juga sejalan dengan amar putusan Majelis Hakim dalam sidang. Dalam SK Gubernur Kepulauan Riau tentang UMSK Batam 2018, nilai besaran ditetapkan pada tiga sektor, yaitu sektor industri kecil yang meliputi pakaian jadi dan jasa keuangan sebesar Rp3.528.537, lalu sektor dua yang terdiri industri kimia, elektronik, dan industri kendaraan bermotor sebesar Rp3.533.943, dan sektor tiga yang terdiri dari peternakan babi, industri logam, dan pertambangan minyak bumi, dan gas sebesar Rp3.611.664. Penjelis Hakim menolak, dan kamar berikutnya juga penjelis Hakim menyatakan objek sengketa yaitu SK Gubernur nomor 804 tentang UMSK Kota Batam tahun 2018 tetap dilaksanakan sampai ada putusan lain yang berkuatan hukum ketat. Menurut saya, saya pribadi, sekalipun nanti putusan akhir dari Majelis Hakim menyatakan menerima gugatan penggugat, artinya menerima gugatan para pengusaha, tapi sepanjang tergugat dan tergugat intervensi lainnya melakukan banding, maka pengusaha tetap berkewajiban melaksanakan SK Gubernur tersebut. Dari Batam, Pulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, Salam Tribrata.